Beranjak ke topik lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut hingga kini Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka belum mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA usai dideklarasikan sebagai bakal cawa pres untuk Prabowo Subianto. Menurut Puan, meski putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu sudah menjadi bakal cawa pres koalisi berbeda, Gibran tidak harus dipercat dari partai. PDIP menurutnya melihat situasi dan berbagai pertimbangan terkait status Gibran di PDI Perjuangan. Sebelah sini dikelirkan Mas, dikelirkan dulu, seperti kan belum? Ya coba, belum ada pengembalian KTA, tapi sudah menjadi cawa presnya Mas Prabowo. Kenapa tidak dipercat, Bapuan? Memang harus. Biasanya kan kalau ada polemik serupa, tegas ke diperjuangan biasanya, langsung gitu loh. Kita tegas, kita juga mempunyai aturan, kita juga melihat situasi dan kondisi, jadi apa yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan terus saja. Setelah kami mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, Gibran mengaku telah mendapat surat permintaan pengembalian KTA dari DPC-PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tegah. Meski sudah menerima surat itu, Gibran belum menindak lanjutinya. Terkait pengembalian KTA dan pengunduran diri Gibran, Ketua DPC-PDI Perjuangan Solo, Fheks Hadi Rudiatmo, menegaskan tidak ada rasa benci terhadap Gibran maupun Jokowi. Rudy menyebut alasan DPC mengerim surat pengembalian KTA meminta pengunduran diri agar tidak ada anggapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di dua kaki. Rudy katanya tidak mau Megawati dianggap punya dua kepentingan. Ia pun berharap Gibran memahami tata cara timur yakni datang tampak muka, pulang tampak punggung. Jangan dimilai, diisukan, berdiri di dua kepentingan.